Intro Mosi Mosi hola hola hello apa kabar Mosi Mosi hola hola hello apa kabar Shalom adik-adik semuanya Apa kabar? Shalom juga pada mama papa Kakak Tia berharap kita semua sehat dan kuat Nah adik-adik di rumah tiba waktunya kita beribadah kembali Di minggu ini ada Kak Angel dan ada Kak Tia ya Nah sebelum ibadah dimulai yuk kita berdoa dulu Ikuti Kak Tia ya Tuhan yang usia yang baik di pagi yang indah ini Kami anak-anakmu datang menghadap kediratmu kembali Mengucap syukur dan terima kasih Karena begitu besar kasih setia Tuhan kepada kami Tuhan masih memberikan kami kesehatan kekuatan Sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus berkati ibadah ini ya Dari awal, pertengahan hingga akhir Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin Nah adik-adik sebelum Kak Angel akan membawa firman Tuhan Kita dengarkan lagu dulu yuk Satu lagu yaitu Yesus sayang semua Yuk kita nyanyikan bersama ya Selamat menikmati Sima Assalamuala Supan Sampai Wah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tema kita untuk hari ini adalah kita semua ditolongnya. Nah adik-adik, saat Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, ada bapak-bapak yang mendatangi Tuhan Yesus, kita lihat gambar pertama ya. Ada bapak-bapak yang mendatangi Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus, siapa ya kira-kira bapak-bapak itu adik-adik? Ternyata dia adalah seorang kepala rumah ibadat, dia adalah seorang yang sangat disegani oleh masyarakat-masyarakat di sana. Tapi dia menyembah Tuhan Yesus, kenapa ya kira-kira adik-adik? Dia menyembah Tuhan Yesus dan mengatakan, anak perempuan saya baru saja meninggal, tetapi sudilah kiranya engkau datang dan menjamahnya supaya ia hidup kembali. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menerima permintaannya, lalu Tuhan Yesus akan datang bersama rombongan-rombongannya ke rumahnya. Pada saat diperjalanan, ternyata ada seorang perempuan yang mengharapkan mujijat dari Tuhan Yesus juga. Dia mendatangi Tuhan Yesus, siapa ya kira-kira? Ternyata dia adalah seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Wah, lama sekali ya adik-adik, ternyata. Cut. Apa? Oke, lanjut saja. 5, 4, 3, lanjut saja. Dia mendatangi Tuhan Yesus karena ingin menjamah jubah Tuhan Yesus. Mengapa ya kira-kira? Ternyata karena dia beranggapan bahwa apabila dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia akan bisa sembuh adik-adik. Lalu, saat Tuhan Yesus sedang bersama dengan rombongannya, sedang dalam perjalanan, dia menjamah jubah Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus merasakan hal itu adik-adik. Tuhan Yesus berbalik dan mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu, perempuan itu sembuh adik-adik, dia merasa sangat senang dan bersuka cita. Lalu, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya untuk menyembuhkan seorang yang, untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, yaitu anak seorang kepala rumah ibadat. Saat sesampainya di sana, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pergilah, anak ini tidak mati tetapi dia tidur. Tetapi orang-orang banyak menertawakan Tuhan Yesus. Lalu, Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan masuk ke dalam kamar adik-adik. Lalu, sesampainya di sana, Tuhan Yesus menjamah tangan anak itu dan membangunkan dia. Lalu, anak itu kembali bangun dan dapat berbicara lagi. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kita tahu adik-adik, Tuhan Yesus melakukan dua mujijat. Yang pertama, yaitu menyembuhkan seseorang yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Yang kedua, Tuhan Yesus menghidupkan kembali seorang anak kepala rumah ibadat. Kita tahu ya adik-adik, bahwa seorang yang mengalami pendarahan itu adalah seorang yang dianggap najis. Tetapi Tuhan Yesus mau menyembuhkannya. Sama seperti Tuhan Yesus menghidupkan kembali anak seorang kepala rumah ibadat. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dan membangkitkan kembali anak ini tanpa memandang perbedaan, baik status sosial yang ada. Kita juga sama seperti itu ya adik-adik. Kita harus bisa menolong orang lain tanpa memandang status sosial yang ada. Tanpa memandang perbedaan yang ada. Kita juga harus bisa berharap dan berdoa kepada Tuhan Yesus saja apabila kita mengalami penderitaan. Sekian cerita yang dapat kakak sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Hingga saat ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami untuk bisa menolong orang lain di sekitar kami. Untuk bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik kita lanjutkan untuk bernyanyi lagu penutup lagunya Jalan Serta Yesus. Jalan Serta Yesus Jalan sertanya setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus namanya Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Angel Nah, sekarang kita berdoa lagi ya Yuk, kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Karena kami sudah selesai ibadah Kami tadi sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Angel Berkati kami ya Tuhan, berkati juga Kak Angel membawa firman Biarlah apa yang firmanmu katakan melalui Kak Angel tadi Kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Adik-adik, kita berdoa Bapak kami bersama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang cukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah kami dibawa ke dalam pencobaan Tapi lepasanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lain mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Nah adik-adik Ibadah sudah selesai Sampai ketemu Minggu depan Nah Selamat hari Minggu semuanya Shalom Terima kasih 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 Terima kasih.